sekarang DC to DC converter dari 12 volt ke 400 volt 400 volt maksimal sudah dipasang trafonya sudah dipasang MOSFETnya tapi cuma satu saya akan coba menghubungkannya dengan trafo besi kita lihat apa yang terjadi saya akan coba menghubungkannya dengan trafonya selamat menikmati oke itu aja cuma ngetes kalau di aplikasikan ke inverter ya kemungkinan insyaallah lah bisa buat 500 volt karena memang trafonya copotan dari trafo inverter 1200 volt dua buah digabung berarti masing-masing 600 volt kira-kira 600 volt oke itu aja tes sekarang kita lihat sinyalnya seperti apa oke 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 nah ini ada ini adalah bentuk gelombang atau sinyal kita lihat disini saya menggunakan frekuensi 31 kemudian 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 dati cycle nya 50 50 50% ya digabung kiri kanan MOSFET yang sebelah kiri dan sebelah kanan kiri kanan ya kiri kemudian saya akan menggunakan Coba bakar-bakar Kalian dolanan Jangan lama-lama Tes aja Kita lihat Bentuk Sinyalnya saat di Dicoba Shotkan Tapi shotnya Melalui trapo ini Gulungan 220 Biar MOSFETnya gak rusak Nanti Kita lihat Ada perubahan Sinyal Saat di shotkan Tegangannya drop Ini Kayak LAS Mesin LAS Kita lihat Kebakar Mesin LAS kecil Halo Sudah Itu aja Demonya Biar gak Ngerusak Karena belum Belum dipasangin Headsing Terima 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 Atau Atau upload ke Atau upload ke Youtube Dan judul DC2DC Converter Menggunakan Arduino Oke Oke Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Thank you Tengah